Para kandidat atau pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya rata-rata masih membaca teks dalam menyampaikan PC-MISI pada debat kedua pilkada kota Tasikmalaya. Tak hanya saat PC-MISI, momen paslon membawakan contekan ini pun terjadi hampir di setiap sesi debat. Pasangan calon yang hadir dalam debat kedua pilkada kota Tasikmalaya dibarengi pendukung masing-masing untuk memberikan semangat. Masing-masing pasangan calon juga memaparkan PC-MISI serta programnya. Hampir semua paslon tetap membaca teks ketika menyampaikan gagasan dan program mereka. Mulai dari calon nomor urut satu, Nur Hayati Muslim, Ivan Diksan Dede Muharam, Muhammad Yusuf, Hendro Nugraha, serta Yanto Apriyanto Muhammad Aminuddin, mereka pun masih membaca teks dalam penyampaian PC-MISI-nya. Di momen ini pendukung Nur Hayati Muslim sempat protes karena dengan durasi yang sempit, mikrofon yang digunakan Nur Hayati sempat putus-putus dan mati, sehingga sebagian suaranya saat menyampaikan gagasan dan programnya tidak terdengar. Debat kedua pilkada kota Tasikmalaya membahas tema mewujudkan reformasi birokrasi dan pembangunan inklusif yang berbasis keharapan lokal untuk memperkokoh NKRI. Terbagi kembali ke dalam lima subtema dengan pertanyaan yang disusun oleh lima panelis. Para calon yang membaca contekan pun terus mewarnai jalannya debat dari sesi ke sisi hingga akhir penyampaian, pernyataan terakhir atau closing statement. Dari kota Tasikmalaya, tim Liputan melaporkan.